Pada video tutorial ini, akan dijelaskan tentang cara integrasi Tokopedia Chat dengan kontak Omnichannel. Sebelumnya, perlu Anda ketahui terdapat dua cara untuk melakukan integrasi dengan Tokopedia Chat pada kontak, yaitu Request Integration dan Self-Integration. Request Integration dapat Anda pilih jika Anda belum memiliki akun developer konsol Tokopedia dan memerlukan bantuan kami. Seluruh integrasi dari pembuatan akun developer konsol hingga integrasi akan dibimbing oleh tim kami. Sedangkan, pilih Self-Integration jika Anda sudah mempunyai akun atau hendak mendaftarkan akun developer konsol secara mandiri. Simak penjelasan selengkapnya pada video ini. Masuk ke chat.kontak.com Dan masuk ke akun admin Anda. Jika Anda belum mengaktifkan channel integration Tokopedia Anda pada kontak, maka Anda akan melihat halaman berikut. Pastikan akses integrasi Tokopedia sudah aktif dengan klik ini. Jika submenu Tokopedia sudah aktif, maka pada halaman ini Anda dapat klik tombol ini lalu Request Integration. Anda akan diarahkan ke halaman berikut. Terdapat persyaratan integrasi, yaitu Pastikan status Toko Anda berstatus Power Merchant atau Official Store. Toko Anda tidak terdaftar di aplikasi Omni Channel lainnya, karena satu toko hanya dapat terhubung dengan satu dashboard Omni Channel. Lalu klik ini. Isikan nomor telepon yang digunakan toko Anda di sini. Isikan nama toko Anda di Tokopedia di sini. Isikan link toko Anda, contohnya seperti ini. Pilih tipe yang sesuai pada toko Anda di Tokopedia, yaitu Official Store atau Power Merchant. Kemudian klik ini. Sebelum penjelasannya dimulai, Anda perlu ketahui bahwa proses self-integration dapat dilakukan jika Anda telah mempunyai akun developer console Tokopedia. Untuk mendaftarkan akun Tokopedia developer, siapkan SIUP, Surat Izin Usaha Perdagangan, dan atau NIB, Nomor Induk Berusaha. Dalam bentuk PDF, dengan ukuran maksimal 2 MB. Alamat website perusahaan Anda. Alamat domain Toko di Tokopedia. Pastikan toko Anda sudah berstatus Power Merchant atau Official Store. Jika sudah menyiapkan dokumen-dokumen tersebut, pergi ke URL ini. Masuk ke akun Tokopedia Anda seperti berikut. Pada halaman ini, Anda akan diminta untuk mengisi. Pada Company Name, isikan nama perusahaan Anda. Pada PIC Contact Name, isikan nama orang yang dapat dihubungi nantinya. Pada Contact Number, isikan nomor telpon orang yang dapat dihubungi nantinya. Pada Business Registration Certificate atau SIUP, unggah SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan di sini. File harus dalam bentuk PDF yang berukuran tidak lebih dari 2 MB. Pada Company Profile, Anda dapat unggah SIUP, Surat Izin Usaha Perdagangan, atau NIB, Nomor Induk Berusaha di sini. File harus dalam bentuk PDF yang berukuran tidak lebih dari 2 MB. Lalu pada Company Website URL, isikan alamat website perusahaan Anda. Anda bisa pilih seller di Type of Member, dan pilih In-House pada System. Jika kolom-kolom sudah terisi lengkap, klik ini. Pada halaman selanjutnya, baca Terms and Conditions terlebih dahulu. Lalu centang ini untuk menyetujuinya. Isikan domain toko Anda seperti ini. Klik Add. Kemudian ini untuk lanjut ke step selanjutnya. Maka akan terlihat countdown seperti ini. Yang menandakan batas waktu approval pengajuan developer konsol dari Tokopedia, yaitu maksimal 3x24 jam waktu tunggu. Jika akun developer konsol Anda sudah di-approve oleh pihak Tokopedia, maka Anda dapat lanjut ke proses selanjutnya di Developer Konsol. Masuk ke akun Tokopedia Developer Konsol Anda yang sudah aktif. Pada dashboard, pilih ini. Pada App Management, Anda akan melihat Live Apps. Klik pada nama perusahaan Anda dan pilih Authentication Management. Maka Anda akan diarahkan ke halaman ini. Simpan atau salin app ID dan klien ID Anda. Untuk klien secret, Anda dapat klik View untuk melihatnya, dan simpan atau salin kredensial yang muncul. Jika Anda sudah menyimpan atau menyalin API kredensial tersebut, log in ke tab lain. Pada menu Channel Integration, pilih Tokopedia. Pada integrasi Tokopedia Anda yang telah diaktifasi, akan muncul tombol ini. Dan Anda dapat klik Self-Integration. Kemudian, Anda akan diarahkan ke halaman berikut. Pada Store Name, isikan nama toko di Tokopedia Anda. Pada Store ID, isikan dengan link toko Anda seperti contoh berikut. Pada Store Type, pilih tipe yang sesuai pada toko Anda di Tokopedia. Kemudian, pada Store Domain, isikan dengan link toko Anda seperti contoh ini. Pada kolom FS ID, isikan app ID sesuai pada halaman Authentication Management Tokopedia yang telah Anda salin. Pada klien ID, isikan klien ID sesuai pada halaman Authentication Management Tokopedia yang telah Anda salin. Terakhir, di kolom Client Secret, isikan klien secret sesuai pada halaman Authentication Management Tokopedia yang telah Anda salin. Setelah Anda selesai mengisi detail informasi di atas, klik tombol ini. Maka, proses integrasi Tokopedia dengan kontak Omni Channel Anda telah berhasil terhubung dengan status Connected. Setiap request atau self-integration yang telah Anda ajukan akan terdaftar pada halaman ini. Pada halaman ini, Anda dapat melihat status integrasi yang telah Anda lakukan. Selain Connected atau Terkoneksi, status dapat berupa Awaiting Verification atau Menunggu Verifikasi, In Progress atau Sedang Dalam Proses, ataupun Rejected atau Integrasi Ditolak. Klik pada nama integrasi untuk melihat rinciannya di halaman Integration Details. Anda dapat melihat status, tanggal integrasi, nama toko, tipe toko, dan domain toko Anda. Pada rincian integrasi yang terkoneksi ini, terdapat tombol untuk menghapus toko. Klik dan pop-up konfirmasi akan muncul pada layar. Klik ini untuk lanjut menghapus atau ini untuk kembali. Sedangkan, tombol ini berfungsi untuk memutuskan koneksi integrasi toko Anda. Jika Anda klik, maka pop-up konfirmasi akan muncul pada layar. Klik ini untuk memutuskan integrasi atau ini untuk kembali. Anda juga dapat melakukan tindakan-tindakan tersebut di sini. Klik tombol ini dan pilih tindakan disconnect untuk memutuskan integrasi. Pop-up konfirmasi yang sama akan muncul pada layar Anda seperti berikut. Anda juga bisa klik remove untuk menghapus integrasi. Kemudian, pop-up konfirmasi yang sama akan muncul pada layar Anda seperti berikut. Demikian penjelasan cara integrasi Tokopedia Chat dengan kontak Omni Channel. Untuk mempelajari fitur ini lebih lanjut, kunjungi kontak guidebooks. Di sini, Anda juga dapat mempelajari berbagai macam fitur kontak lainnya. Untuk info selanjutnya, hubungi tim support kami. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!